Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, Sobat-sobat muda, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang. Kita berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab Bulanan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan, belajar dari salah satu kehidupan tokoh yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu Raja Usia. Dengan tema Usia, Pemimpin yang Menjadi Pecundang. Dari kitab Dua Tawarih pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi sampai petang, Engkau menyertai kami, Engkau menuntun setiap langkah kami, Engkau memberkati setiap karya kami, kami boleh melewati hari ini dengan baik. Itu semua semata-mata karena tuntunan tangan Tuhan. Dan malam hari ini, kami kembali hendak bersama-sama belajar dari firmanmu. Kiranya kami boleh belajar dengan baik, hati kami kau tenangkan, pikiran kami kau terangi, agar kami dapat membaca merenungkan firmanmu dengan baik. Pakai hambamu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami semua anak-anakmu, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, boleh mengerti, memahami, mempraktekan firman Tuhan dalam hidup kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Usia, pemimpin yang menjadi pecundang. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari 2 Tawarih pasal 26 ayat 1 sampai 23. 2 Tawarih 6, 2 Tawarih 26 ayat 1 sampai ayat 23. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehkolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya, ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yapne dan Asdot. Lalu mendidikan kota-kota di sekitar Asdot dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Menuim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada usia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru. Serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya. Baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu usia mempunyai tentara yang sanggup berperang dan maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra, Yeyel, dan penata usaha Maseya. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang Panglima Raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Untuk membantu Raja dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama Raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas misbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asarya mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 Imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia berkata kepadanya, Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbulah penyakit kusta pada dahinya dihadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat misbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya, riwayat dari usia dari awal sampai akhir ditulis Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian usia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat perkuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam, anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Usia, memimpin yang menjadi pecundang. Apa itu pecundang? Mungkin sebagian dari kita ketika mendengar istilah ini bertanya-tanya, apa makna dari pecundang? Memang pecundang sudah tidak lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jarang orang memakai kosa kata ini. Pecundang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menghasut, orang yang menipu, yang kalah, yang dikalahkan. Nah di dalam pokok bahasan kita mengenai kehidupan raja usia, maka pecundang yang dimaksud di sini adalah yang kalah. Raja usia kalah menghadapi siapa? Raja usia dikalahkan siapa? Nah untuk itu, untuk melihat akan kehidupan raja usia, kita perlu sejenak untuk mundur 100 tahun sebelum raja usia dilahirkan. Melihat bagaimana situasi kerajaan Israel. Kerajaan yang terpecah menjadi dua dan usia merupakan salah satu raja dari Israel Selatan atau Yehuda. Mari sejenak kita melihat 100 tahun sebelum kelahiran usia. 100 tahun sebelum kelahiran usia, kerajaan Israel yang tadinya satu terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Dan antara Israel Utara dan Yehuda sering terjadi permusuhan, pertentangan, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Raja-raja yang memerintah baik di Israel Utara maupun di Israel Selatan, sebagian besar adalah raja-raja yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun sebagian raja di Israel Selatan dicatat hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebagian besar raja, baik itu yang memerintah di Israel Utara maupun di Israel Selatan atau Yehuda, kehidupannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah latar belakang kondisi kerajaan Israel. Kerajaan di mana usia menjadi salah satu dari rajanya. Dan sekarang kita akan bersama-sama melihat latar belakang keluarga usia. Usia merupakan anak dari Raja Amasia. Raja Amasia mati dengan cara dibunuh. Raja Amasia merupakan anak dari Raja Yoas. Dan Raja Yoas pun juga mati dibunuh. Raja Yoas adalah anak dari Raja Ahasia. Raja Ahasia pun juga mati dibunuh. Dan Atalia, ibu Ahasia yang sementara waktu sempat menggantikan, ternyata juga mati dibunuh. Dengan demikian kita mendapatkan fakta bahwa empat penguasa kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda, mati dibunuh. Semuanya mati dibunuh. sungguh merupakan satu sejarah keluarga yang tidak menyenangkan. Beberapa orang mengatakan bahwa Raja Usia ini memiliki latar belakang sejarah keluarga yang mengerikan. di mana para pendahulunya mati dibunuh. Itulah latar belakang keluarga dari Raja Usia. Dan kini mari kita bersama-sama melihat tentang latar belakang dari Raja Usia. bagaimana ketika dia memerintah. Kita bersama-sama akan melihat membaca ayatnya yang pertama. Sekenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi Raja menggantikan ayahnya, Amasya. Dari ayat ini kita mendapatkan informasi bahwa Usia dinobatkan menjadi Raja dalam usia yang relatif muda, 16 tahun. Usia remaja ketika dia dinobatkan menggantikan ayahnya, Amasya. Dan apa yang dilakukan Usia ketika dia memerintah? Kita akan bersama-sama melihat ayat 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Bapak-Ibu, setelah terkasih di dalam Tuhan bagian ini mencatat satu hal yang unik. Dikatakan bahwa Raja Usia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa apa yang diteladankan oleh orang tua itu yang akan diikuti oleh anak-anak. Ketika Raja Amasya melakukan apa yang benar di mata Tuhan maka Usia melihat itu dan kemudian Usia meneladannya, menirunya meneruskan apa yang dilakukan oleh Amasya ayahnya di dalam pemerintahannya. Bapak-Ibu, setelah terkasih di dalam Tuhan berkaitan dengan teladan orang tua kepada anak ada peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga yang akan dilakukan oleh anak karena anak melihat dan menirunya. Berkaitan dengan hal ini ada sebuah cerita menarik dari sebuah keluarga. diceritakan sebuah keluarga muda memiliki anak yang baru berusia kurang lebih duduk di kelas 1 SD. Suatu pagi di hari libur lingkungan tempat keluarga itu tinggal diadakan kerja bakti. Dan ketika itu rupanya sang ayah, sang kepala keluarga enggan untuk ikut di dalam kerja bakti. Maka ia mengatakan kepada anaknya Nah, nanti jika ada Pak RT atau ada tetangga sebelah yang mencari ayah tolong sampaikan ayah pergi ke luar kota sedang tugas ke luar kota karena ayah malas untuk ikut kerja bakti ayah ingin beristirahat saja di rumah di dalam kamar seharian. Sang anak menganggu-anggu. Kemudian sekitar kurang lebih jam 8 pagi Pak RT datang mengetuk pintu rumah sang anak membuka pintu rumah dan Pak RT berkata Nak, ayah di mana? Ini kami sudah kerja bakti. Sang anak berkata Ayah ke luar kota Pak tugas dinas di luar kota. Pak RT berkata Oh ya sudah kalau begitu kami lanjutkan kerja bakti. Nah Bapak Ibu suruh sekalian selang beberapa minggu kemudian di hari minggu pagi sang anak berkata kepada sang ayah Ya ayah Nanti kalau ada temanku datang menjemput aku untuk pergi ke sekolah minggu tolong sampaikan kepada temanku bahwa aku pergi menginap di rumah saudara sepupu karena aku sedang malas untuk ikut sekolah minggu. Nah Bapak Ibu suruh sekalian ketika mendengar perkataan anak ini sang ayah bingung dia mau marah tetapi dia teringat beberapa waktu yang lalu dia melakukan hal yang sama dan rupanya itu terekam di dalam benak anaknya dan sekarang sang anak menirukannya. Sang ayah pun kebingungan mau memarahi anak tapi malu karena beberapa waktu yang lalu dia juga melakukan hal yang sama. Nah Bapak Ibu dari cerita ini kita dapat belajar satu hal bahwa apa yang diteladankan ditunjukkan orang tua ternyata direkam oleh anak dan dipraktekan oleh anak di kemudian hari dicontoh oleh anak di kemudian hari. Jadi kita para orang tua orang-orang yang lebih dewasa diminta untuk dapat selalu memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita kepada generasi-generasi di bawah kita. tetapi pertanyaannya kemudian kita sebagai manusia walaupun kita sudah dewasa seringkali kita juga berbuat salah. Kita tidak bisa berbuat benar di depan anak-anak kita. Kita tidak dapat selalu berbuat yang benar di depan generasi penerus kita. Nah bagaimana kalau kita melakukan hal yang tidak benar dan kemudian dilihat oleh anak kita. dilihat oleh generasi penerus kita. Jawabnya sederhana. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah yang tidak baik di depan anak kita di depan generasi penerus kita jangan diam saja. Akuilah itu sebagai kesalahan di hadapan anak-anak kita supaya anak-anak kita tahu bahwa hal itu adalah hal yang tidak baik hal itu tidak layak untuk dicontoh. Jikalau kita diam saja ketika melakukan kesalahan di hadapan anak-anak maka anak-anak akan menganggap kesalahan itu adalah sebagai sesuatu yang wajar dan itu sebagai sesuatu yang benar. Dan itu tentunya akan membawa dampak yang sangat tidak baik bagi tumbuh kembang anak kita. Bagi tumbuh kembang generasi penerus kita. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Raja Usia. berkaitan dengan buah jatuh tak jauh dari pohonnya apa yang dilakukan oleh Raja Usia berkaitan dengan teladan yang ditunjukkan oleh ayahnya yaitu Raja Amasia maka kita sejenak perlu melihat kehidupan Raja Amasia yang ternyata sangat berpengaruh di dalam kehidupan Raja Usia. Kita akan melihat profil dari Raja Amasia. Kita membuka Alkitab kita atau Bapak Ibu dapat mengikuti melalui tayangan yang ada dari Kitab Dua Tawarih Pasal 25 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 14 sampai ayat 28 Amasia Amasia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi Raja 29 tahun lamanya ia memerintah di Jerusalem nama ibunya ialah Yawadan dari Jerusalem ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya tidak dengan segenap hati ketika Amasia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai Allahnya ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar kurban untuk mereka maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amasia ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu waktu nabi sedang berbicara berkatalah Amasia kepadanya apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja diamlah apakah engkau mau dibunuh lalu diamlah nabi itu setelah berkata sekarang aku tahu bahwa Allah telah menentukan akan membinasakan engkau karena engkau telah berbuat hal ini dan tidak mendengarkan nasihatku kemudian Amasia Raja Yehuda mengadakan perundingan lalu menyuruh orang kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu Raja Israel mengatakan mari kita mengadu tenaga tetapi Yoas Raja Israel menyuruh orang kepada Amasia Raja Yehuda mengatakan Onak yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon Aras yang di Gunung Libanon bunyinya berikanlah anakmu perempuan kepada anakmu laki-laki menjadi istrinya tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana lalu menginjak onak itu pikirmu engkau sudah mengalahkan Edom sebab itu hatimu mengangkat-angkat dirimu untuk mendapat kehormatan sekarang tinggal saja di rumah untuk apa engkau menantang malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau tetapi Amasia tidak mau mendengarkannya sebab hal itu telah ditetapkan Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yowas karena mereka telah mencari Allah orang Edom sebab itu majulah Yowas Raja Israel lalu mengadu tenagalah mereka ia dan Amasia Raja Yehuda di Beth Semes yang termasuk wilayah Yehuda Yehuda terpukul kalah oleh Israel sehingga masing-masing lari ke kemahnya Yowas Raja Israel menangkap Amasia Raja Yehuda anak Yowas bin Yowas di Beth Semes Lalu Yowas membawa dia ke Yerusalem ia membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut 400 hasta panjangnya sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Allah dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed Edom juga perpendaraan istana raja dan orang-orang sandera kemudian pulanglah ia ke Samaria Amasiyah bin Yowas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lapannya sesudah Yowas bin Yowas Raja Israel mati selebihnya dari riwayat Amasiyah dari awal sampai akhir bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja Raja Yehuda dan Israel sejak Amasiyah menjauhi Tuhan orang mengadakan persekatan melawan dia di Yerusalem sebab itu larilah dia ke Lakis tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis lalu dibunuh lah ia di sana ia diangkut dengan kuda lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud Bapak 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 selain terkasih di dalam Tuhan kita melihat satu berita satu informasi yang sangat penting di dalam pasal 25 ayat 2 dikatakan ia yaitu Raja Amasiyah melakukan apa yang benar di mata Tuhan hanya tidak dengan segenap hati apa yang dimaksud dengan melakukan kehendak Tuhan tetapi dengan tidak segenap hati berdasarkan apa yang sudah kita baca bersama satu bagian yang cukup panjang tentang Raja Amasiyah ayah dari Raja Usiyah maka kita mendapatkan satu hal bahwa Raja Amasiyah itu memulai akan pemerintahannya dengan berlaku benar dihadapan Allah awalnya berlaku benar dihadapan Allah awalnya taat dihadapan Allah tetapi ketaatan terhadap Allah itu hidup benar dihadapan Allah itu tidak berlangsung lama dan pada akhir hidupnya Raja Amasiyah hidup tidak benar dihadapan Allah kehidupannya tidak berkenan dihadapan Allah Nah apa yang ditunjukkan dalam kehidupan Raja Amasiyah itu rupanya juga dialami oleh Raja Usiyah Raja Usiyah sama dengan ayahnya mengawali pemerintahan dengan baik dengan berkenan dihadapan Allah sesuai dengan kehendak Allah tetapi mengakhirinya dengan buruk mengakhirinya dengan berpaling daripada Allah sekali lagi teladan orang tua sangat mempengaruhi kehidupan anak mari kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita jika kita melakukan sesuatu hal yang salah dihadapan anak kita jangan malu untuk mengakuinya dihadapan anak bahwa itu ada hal yang salah hal yang tidak patut untuk ditiru sehingga anak kita mendapatkan gambaran yang benar tentang kehidupan apa yang kita perbuat sebagai satu kebenaran diteruskan oleh anak-anak kita dan apa yang kita lakukan sebagai satu kesalahan tidak dilanjutkan oleh anak-anak kita oleh generasi penerus kita nah kini kita memasuki kehidupan dari Raja Usia diawali dengan sebuah awal yang baik bagaimana Raja Usia mengawali pemerintahannya kita akan bersama-sama melihat di ayat 4 dan di ayat 5 dari bacaan hari ini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya disini berarti Usia melakukan hal yang benar di mata Tuhan di awal pemerintahannya sama seperti ketika Amasya ayahnya memerintah awalnya benar di hadapan Tuhan awalnya taat di hadapan Tuhan nah bagaimana awal yang baik itu yang dijalani oleh Raja Usia ayatnya yang kelima ia mencari Allah selama hidup Sakarya dan mengajarnya supaya takut akan Allah dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil dari bagian ini kita dapat menarik satu kesimpulan yang indah bahwa Raja Usia mencari Allah selama hidupnya kapan itu ia mencari Allah selama hidup Sakarya Sakarya adalah seorang utusan Tuhan seorang Nabi Tuhan jadi kehidupan Raja Usia dikatakan kehidupan yang mencari Allah selama ada Nabi Sakarya yang mendampinginya yang mengajarnya supaya takut akan Allah dan rupanya Raja Usia adalah orang yang awalnya senang belajar akan firman Tuhan senang untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Sakarya dan ketika kehidupan Raja Usia itu dikatakan sebagai kehidupan yang mencari Allah maka Allah membuat segala usahanya itu berhasil nah apa yang dimaksud dengan kehidupan yang mencari Allah ada orang-orang yang berkata kehidupan mencari Allah berarti kita betul-betul meninggalkan kehidupan sehari-hari untuk kemudian menyepi dan berdoa berpuasa mencari Allah tetapi apakah memang demikian yang dimaksud di dalam bagian ini tidak Raja Usia tidak kemudian pergi ke suatu tempat atau menyepi bertapa berdoa dan berpuasa di sana Raja Usia tetap berada di istana Raja Usia tetap menjalankan kehidupan sehari-harinya sebagai Raja dan mencari Allah di sini artinya adalah di dalam setiap keputusan yang dia ambil dia selalu memperhatikan kehendak Allah ketika ingin memutuskan sesuatu mengambil satu keputusan yang dijadikan pertimbangan utama adalah kehendak Allah bukan kehendak dirinya sendiri bukan kepentingan dirinya sendiri bukan kepentingan keluarganya bukan kepentingan orang-orang di dekatnya bukan kepentingan sahabat-sahabatnya tetapi yang dipertimbangkan adalah kehendak Allah dan kehendak Allah itulah yang dinomor satukan ketika memutuskan sesuatu pertimbangan utama yang diambil oleh Raja Usia adalah kehendak Allah dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita semua pun dapat memiliki kehidupan seperti awal dari pemerintahan Raja Usia kehidupan yang mencari Allah bukan berarti kita pergi meninggalkan pekerjaan keluarga masyarakat kemudian menyepi ke satu tempat dan hidup bertapa di sana tidak tetapi kehidupan yang mencari Allah berarti mengutamakan kehendak Allah untuk memutuskan segala sesuatu yang kita putuskan di dalam kehidupan ini nah dari awal yang baik ini kita dapat memperoleh satu kesimpulan yang indah Raja Usia mengawali akan pemerintahannya dengan awal yang baik bagaimana awal yang baik itu awal yang baik adalah hidup mencari Allah mengutamakan akan kehendak Allah untuk memutuskan berbagai hal lalu awal yang baik itu yang tercermin dalam hidup mencari Allah itu diwujudkan dengan mau terus belajar dari firman Allah Raja Usia terus belajar akan firman Allah dengan bimbingan dari Nabi Sakarya dan kita umat Tuhan di masa kini pun dapat terus belajar firman Allah dengan bimbingan para pendeta majelis jemaat kakak-kakak pembimbing rohani dan ada banyak buku-buku bacaan kristiani yang baik yang dapat membimbing kita untuk semakin mengenal Allah dan mengerti kehendak Allah dan ketika kita hidup mencari Allah dan mau belajar terus akan firman Allah maka dikatakan Allah akan memberkati kehidupan kita Allah akan membuat segala usaha kita berhasil ada orang yang berkata ini maksudnya segala usaha yang dilakukan berhasil itu bagaimana kan orang kadang-kadang juga melakukan satu usaha yang tidak baik lah musuh itu juga dibuat Allah berhasil tentu bukan demikian yang dimaksud yang dimaksud adalah segala usaha yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang hidupnya mencari Allah yang selalu belajar akan firman Allah dan tentunya usaha-usaha itu akan selalu seturut dengan kehendak Allah dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah maka Allah akan membuat usaha itu berhasil Allah akan memberkatinya sebaliknya ketika seseorang itu hidup tidak mencari Allah misalkan hidup hanya untuk mencari harta atau kesuksesan ketenaran maka ketika tidak mendapatkan itu semua ujungnya adalah kekecewaan ujungnya adalah depresi dan kita pun diingatkan oleh Tuhan bahwa sebagai anak-anak Tuhan marilah kita hidup mencari Allah taat akan firman Allah terus mau belajar akan firmannya maka Allah akan memberkati kehidupan kita membuat segala sesuatu yang kita kerjakan sebagai anak-anak Allah yang baik itu semua akan dibuat berhasil oleh Allah bagian selanjutnya ketika usia mengawali pemerintahannya dengan awal yang baik maka Allah memberkati pemerintahan usia Allah membuat segala sesuatu yang dikerjakannya menjadi berhasil apa wujud dari keberhasilan wujud dari berkat Allah dalam pemerintahan usia kita akan bersama melihat pada bagian ayat selanjutnya ayat 6 dan ayat 7 maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad Yapne dan Asdot lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdot dan di lain-lain wilayah orang Filistin Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Menuin surah-surah dari apa yang kita baca dua ayat yang kita baca maka wujud berkat Allah dalam pemerintahan usia adalah penaklukan usia diberikan kemampuan untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain di sekitar Israel dengan kekuatan militer yang dia miliki kekuatan militer yang diberikan oleh Allah kita bisa melihat dalam bacaan kita tadi ada beberapa wilayah yang ditaklukkan oleh usia kita lanjutkan untuk melihat wujud berkat Allah yang kedua dalam pemerintahan usia dari ayat 8 mari kita baca orang-orang Amon membayar upeti kepada usia namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa wujud berkat Allah yang kedua di dalam pemerintahan usia adalah kemasyuran dan kehormatan pada waktu itu ketika suatu bangsa membayarkan upeti kepada raja bangsa lain berarti itu adalah wujud bahwa bangsa itu mengakui menghormati akan kehebatan dari raja dimana dia memberikan upeti nah ketika dikatakan orang Amon membayar upeti kepada usia dan namanya termasyur sampai ke Mesir maka usia pada saat itu diberikan anugerah kemasyuran dan kehormatan disegani oleh bangsa-bangsa di sekitar bahkan dikatakan sampai Mesir namanya termasyur Mesir di dalam sepanjang sejarah kuno merupakan satu kerajaan yang begitu disegani dan kerajaan yang besar dan ketika dikatakan nama usia masyur sampai Mesir berarti pun Mesir juga mengakui akan kehebatan dari usia kita lanjutkan kita melihat berkat ketiga dalam pemerintahan usia dari ayat sembilan dan ayat sepuluh usia mendirikan menara di Jerusalem di atas pintu gerbang sudut di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru serta mengokohkannya ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian bapak-ibu selain terkasih dalam Tuhan melalui dua ayat ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa berkat ketiga yang Tuhan berikan kepada usia adalah kemakmuran dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10 dia mendirikan banyak menara di padang gurun menggali banyak sumur karena banyak ternaknya dan juga memiliki banyak petani-petani dan kebun-kebun anggur kita dapat membayangkan bahwa pada saat itu Israel sedang berada dalam kondisi yang amat sangat makmur ditandai dengan banyaknya ternak bahkan sampai harus membangun menara-menara di padang gurun yang fungsinya untuk mengawasi ternak-ternak dan juga dikatakan ia memiliki petani-petani dan penjaga kebun-kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur anggur adalah simbol kemakmuran ketika ada banyak petani anggur berarti pertanian anggur di wilayah Israel pada waktu itu sedang berkembang dan itu merupakan bukti bahwa Israel pada zaman pemerintahan usia sedang berada di dalam kemakmuran kemudian kita akan melihat berkat keempat yang diterima usia dari Allah dalam pemerintahannya kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayat 13 selain itu usia memiliki tentara yang sanggup berperang dan maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitra Yeyel dan penata usaha Maseya di bawah pimpinan Hananya salah seorang Panglima Raja kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu Raja dalam menghadapi musuh dari tiga ayat yang baru saja kita baca kita melihat bagaimana usia memiliki kekuasaan yang begitu besar dia memperlengkapi tentaranya dengan berbagai perlengkapan perang yang luar biasa dan ada banyak sejumlah bala tentara yang ada di bawahnya usia memiliki kekuasaan yang besar dan itu adalah wujud berkat dari Allah dan wujud berkat Allah yang kelima ketika usia memerintah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki memerintah dengan baik dihadapan Tuhan kita akan baca ayat 14 dan ayat 15 usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai tombak ketopong baju sirah busur dan batu umban ia buat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat usia dikaruniai keamanan oleh Allah ia menerima berkat keamanan dari Allah seperti yang kita baca dalam ayat 14 dan 15 pasukannya diperlengkapi dengan berbagai senjata bahkan ia membuat peralatan khusus yang ditempatkan di sudut-sudut benteng di tembok-tembok Yerusalem yang dapat melontarkan batu besar melontarkan anak panah satu peralatan keamanan yang canggih pada masa itu nah surat-surat yang terkasih di dalam Tuhan maka dari apa yang kita lihat dari awal kehidupan pemerintahan raja usia kita dapat menyimpulkan bahwa raja usia mengawali pemerintahnya dengan awal yang baik yaitu dengan hidup mencari Allah terus belajar akan firman Allah melalui bimbingan Nabi Sakarya dan oleh karena itu Allah memberkati setiap apa yang ia lakukan dan kita sekarang akan masuk ke dalam bagian yang selanjutnya tentang akhir yang buruk seperti yang dilakukan oleh ayahnya yaitu raja amasya maka raja usia pun ternyata mengakhiri akhir kehidupan dengan sesuatu yang buruk dihadapan Tuhan kita melihat ayat ke-16 setelah ia menjadi kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak ia berubah setia kepada Tuhan alahnya dan memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan usia kemudian menjadi tinggi hati dan sombong ternyata segala berkat Allah yang diberikan kepada usia tidak membuat dia semakin merendah dihadapan Allah tidak membuat dia semakin sadar bahwa segala sesuatu itu dia raih dia dapatkan semata-mata karena pertolongan dan perkenan Allah tapi rupanya di dalam dirinya ada rasa bahwa semuanya itu dirinya juga ikut ambil bagian dirinya juga ikut andil besar maka dia mulai sombong dikatakan setelah ia menjadi kuat ia menjadi tinggi hati ia berubah setia kepada Tuhan apa yang usia lakukan pada saat itu usia memasuki baik Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan bapak ibu sudah terkasih di dalam Tuhan hal ini merupakan satu pelanggaran besar di hadapan Tuhan mengapa karena walaupun usia adalah sosok seorang raja yang hebat raja yang berhasil raja yang hidupnya dikatakan mencari Tuhan dan Tuhan memberkatinya tetapi untuk hal ritual dibait Allah usia tetap tidak boleh berlaku seenaknya ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa mereka yang boleh membakar ukupan mempersembahkan kurban itu hanya keturunan harun hanya para imam saja sehebat apapun raja itu jikalau dia bukan keturunan harun bukan imam maka dia tidak boleh melakukan berbagai upacara memimpin berbagai ritual seperti membakar ukupan di dalam baik Allah dan rupanya kesombongan yang ada di dalam diri usia membuat dia lupa akan firman Tuhan ketika ia merasa hebat maka dia merasa berhak untuk membakar ukupan memimpin ritual dibait Allah dan kita akan melihat bagian selanjutnya ayat 17 dan ayat 18 tetapi imam Asarya mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan orang-orang yang tegas mereka berdiri di depan raja usia dan berkata kepadanya hai usia engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan hanyalah imam dan keturunan keturunan harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia engkau tidak memperoleh kehormatan dari Allah karena hal ini tetapi karena usia dengan bokor ukupan itu di tangannya untuk dibakar menjadi marah sementara amarahnya meluap terhadap para imam timbulah penyakit kusta pada dahinya dihadapan para imam di rumah Tuhan dekat mesbah pembakaran ukupan imam asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesudah ia sakit kusta pada dahinya cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya apa yang kita baca tadi menunjukkan ketidaktaatan usia akan firman Allah ketika di awal pemerintahannya dia belajar akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria ia mendengarkan akan apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria dia menuruti menaati akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria itu dulu waktu dia belum mendapatkan ketenaran waktu dia belum diakui kehebatannya oleh Raja-Raja di sekitar Israel tapi sekarang ketika dia sudah berada di dalam puncak ketenaran ketika dia sudah berada di dalam puncak karirnya sebagai seorang Raja mendapatkan kekuatan mendapatkan pengakuan mendapatkan kemakmuran maka ketika Allah berfirman melalui para imam yang melarang dia untuk membakar ukupan dia tidak mau mendengarkannya sungguh sangat berbeda ketika dia mengawali pemerintahannya dengan ketika saat ini dia sudah berada di dalam puncak kejayaannya ternyata puncak kejayaan membuat usia tidak lagi taat akan firman Tuhan karena merasa hebat maka dia tidak lagi taat kepada firman Tuhan tetapi dia lebih taat pada keinginan diri sendiri dia lebih taat mengikuti akan keinginan pribadinya dan dan akibatnya ketika usia yang menjadi tinggi hati itu kemudian tidak mau taat akan firman Tuhan apa akibatnya di bagian akhir di dalam ayat 21 sampai 23 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu seterus kalian Raja usia sakit kusta sampai kepada hari matinya dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu selebihnya dari riwayat usia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos kemudian usia mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta kata orang maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia akibat dari kesombongan ketinggian hati yang mengakibatkan pada ketidaktaatan pada firman Allah maka Allah menghukum usia dengan sakit kusta sampai pada akhirnya Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan sungguh ironis usia yang sedang berada dalam puncak kejayaannya sebenarnya ia ingin dikenang sebagai seseorang raja yang hebat raja yang berhasil menciptakan kemakmuran kedamaian keamanan memperkuat militer Israel dengan begitu rupa tetapi ketika usia sombong dia memegahkan diri dan dia melupakan Tuhan tidak taat akan firman Tuhan maka keinginannya itu dibalikan oleh Tuhan dia tidak dikenal sebagai raja yang hebat tetapi dalam ayat 23 ternyata rakyat Israel mengenal dia mengenang dia sebagai raja dengan penyakit kusta raja yang meninggal karena sakit kusta sakit kusta merupakan penyakit kutukan pada waktu itu dianggap sebagai penyakit kutukan dan tidak tersembuhkan hanya mujizat Tuhan saja yang dapat menyembuhkan Bapak Ibu sudah yang terkasih di dalam Tuhan usia pemimpin yang menjadi pecundang usia pemimpin yang kalah dikalahkan oleh siapa ternyata usia dikalahkan oleh kesombongan dirinya sendiri usia kalah melawan kesombongan dirinya sendiri sehingga dia tidak dapat mengakhiri pemerintahannya dengan baik di awal dia dapat mengawali pemerintahan dengan baik di tengah-tengah kejayaannya di puncak kejayaannya dia diperhadapkan pada kesombongan dirinya dia harus melawan kesombongan diri itu tetapi ternyata dia kalah dan pada akhirnya dia yang seorang pemimpin itu dikatakan sebagai pecundang orang yang dikalahkan oleh kesombongan dirinya sendiri dan menerima hukuman dari Allah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan melalui kisah kehidupan Raja Usia ini kita diingatkan marilah kita mengawali kehidupan kita dengan baik ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selamat kita itu adalah awal dari kehidupan baru kita awalilah kehidupan kita itu kehidupan yang baru itu dengan baik dengan mencari akan Allah belajar akan firman Allah maka Allah akan memberkati kehidupan kita dan teruslah berusaha agar awal yang baik ini dapat berlanjut sampai pada akhir yang baik sampai akhir nanti ketika kita dipanggil oleh Tuhan kita tetap hidup mencari Allah kita tetap terus rindu belajar firman Tuhan dan berkat Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kita hari ini kita diingatkan Tuhan mulailah dengan baik akhirilah dengan baik pula jangan biarkan kesombongan mengalahkan tekad kita untuk terus setia kepada Allah sampai pada akhirnya mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pada malam ini kami boleh belajar dari kehidupan salah satu hambamu yaitu Raja Usia Bapak mampukan kami untuk boleh terus hidup berkenan di hadapan Tuhan ketika kami memulai kehidupan baru kami kami percaya bahwa Yesus Kristus Putramu adalah jurus selamat kami maka ajarlah kami untuk selalu mencari Tuhan mencari kehendak mu mengutamakan kehendak Tuhan kami memiliki kerinduan untuk terus belajar firman mu sehingga kehidupan kami boleh terus engkau berkati dan biarlah awal yang baik itu ya Tuhan boleh terus kami pertahankan di sepanjang kehidupan kami sampai pada akhirnya sehingga kami dapat mengakhiri kehidupan kami juga dengan baik mampukan kami untuk melawan kesombongan kesombongan yang muncul di dalam hari-hari kami ketika kami memperoleh kejayaan ketika kami meraih berbagai prestasi ketika kami mencapai kemakmuran hidup mampukan kami untuk boleh terus menyadari bahwa itu semua berasal dari Tuhan itu semua pemberian Tuhan ajar kami ya Bapak untuk boleh terus hidup setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya inilah kami anak-anakmu yang rindu berproses untuk memiliki kehidupan yang baik dari awal ketika kami percaya kepada Kristus sampai pada akhirnya ketika Kristus memanggil kami pulang ke rumah Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam sampai berjumpa dalam pendalaman Alkitab di awal bulan September yang akan mendatang Tuhan memberkati